Intro Back 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 again Hola teman-teman slim semuanya Kembali lagi di 7 production Pada hari Selasa ketika laga persahabatan internasional Antara Spanyol melawan Brazil di Estadio Santiago Bernabeu Mayoritas pendukung Real Madrid yang hadir diberikan gambaran sekilas Tentang bagaimana kualitas masa depan tim mereka Di babak kedua, pelatih Brazil saat ini Dorival Junior Mengambil angka tegas dengan memainkan Enric Yang bergabung dengan Vinicius Junior dan juga Rodrigo Goez Di lini depan Selecau Trio penyerang ini akan segera mengenakan seragam Real Madrid Karena di sisi lain talenta muda dari Palmeiras Akan bergabung dengan squad secara permanen Setelah ia berusia 18 tahun Dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani Dampak langsung dari Enric terasa dengan golnya hanya beberapa menit Setelah ia diperkenalkan Dan memberikan para penggemar Madrid gambaran tentang kehebatan menyerang Yang akan dilatih oleh Carlo Ancelotti musim depan Menariknya, ini adalah momen cerah lainnya bagi Enric Yang mencetak gol kemenangan melawan Inggris di Wembley beberapa hari sebelumnya Sebelum pemain berusia 17 tahun itu mencetak gol Rodrigo lah yang memecah kebuntuan bagi Brazil Memanfaatkan kesalahan Unai Simon Dengan tendangan lob yang terampil Sementara itu, Vinicius berhadapan dengan Dani Carvajal Memberikan jaminan kepada fans Madrid Dengan stabilitas pertahanan yang ditunjukkan oleh mantan back sayap Bayer Leverkusen tersebut Mbappe akan menjadi pelengkapnya Ketiga pemain Brazil ini Yang awalnya direkrut oleh Real Madrid Sebagai talenta menjanjikan di tanah air mereka Dengan sedikit pengalaman tim utama pada saat itu Akan memperkuat persenjataan menyerang Real Madrid mulai Juli 2024 Namun, mereka tidak akan sendirian Senjata lainnya adalah Jude Bellingham Selain itu, kedatangan Brahim Jose Lu, Arda Guler Dan kemungkinan Kailin Mbappe Akan semakin memperkuat Kemampuan ofensif Real Madrid Meski Mbappe belum mengonfirmasi klub masa depannya Banyak yang mengantisipasi kepindahnya ke Real Madrid Setelah penyerang Perancis itu Mengkonfirmasi akan meninggalkan Paris Saint-Germain Dengan potensi penambahan Mbappe dan Hendrik Lini serang Real Madrid sangat menjanjikan Dan bisa melompat lebih tinggi lagi Hal ini berpotensi menyatukan keajaiban Brazil Dengan pemain terbaik dunia saat ini Mbappe telah lama menjadi incaran Florentino Perez Dan sementara seperti kita ketahui Kisah Neymar menjauhkan Dari perburuan sebelumnya Real Madrid Untuk pemain terbaik dunia lainnya Asal Brazil Bagi rival Madrid Mungkin Masa depan akan tampak suram Apabila Madrid berhasil Menggabungkan trio Brazil Dan satu pemain terbaik dunia asal Perancis Kailen Mbappe Nah demikianlah teman-teman Berita seputar sepak bola kali ini Yang membicarakan tentang Potensi kualitas lini serang Real Madrid Setelah rencana bergabungnya Henrik Di akhir musim ini Serta kemungkinan bergabungnya Mbappe Bersama Vinicius dan juga Rodrigo Terima kasih teman-teman sudah menonton Terima kasih sudah menekan tombol subscribe Share like dan komen ya Subre 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 Thank you very big And God bless you all Bye 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 Subre 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 Ditud ila Dis Dan T Asik